Disagir dengan ETA, Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kota Cimahi ngalakonan simulasi prak-prakan nyoblos dina pemilu 2018 poing minggu Noanyar Kaliwat. Sejumlahing warga ngalasa tajan faham pisan karena padika prak-prakan pemilu Kiwari. Pangnas kitus surat suara, reak kertas surat suara dina pesta demokrasi ayena. Simulasi pemilihan di Pitembeyan jam 7 isuk-isuk. Warga Nubugahak pilih anunggadarig-deg KTPS sehari tadi tuduhkan ke meja daftar hadir pemilih. Panitia mariksa KTP katut formulir C6, pemilih OG kudunanda daftar hadir. Ketak satu lina nyaita pemilih nampuan nomor urut, ngadago giliran prak-prakan nyoblos, tului nyoblos dina bilik sora. Geskitu karingasupkan kertas surat anugus di coblos kajero kotak luyuk kana warnana. Salah seorang warga nembraken masih balueng. Pangnak itu, kertas surat soranu dipakai kacidaryana, nyaita ya lima rupa turta beda-beda jeng ukuran nana OG galede. Warga taca nyaho kudunyoblos lebah manana, lantaran tepi kakiwari taca nyaya informasi anumasif, ngenaan padika prak-prakan nyoblos. Ketua KPUD Provinsi Jawa Barat Rifki Ali Mubarok nembraken, lianti warga diri nauge masih balueng lantaran kertas soranu yang lima turta beda-beda. Jeng upama warga hentenyeho tangtuna bakal matak balueng, serta bakal meyakin waktu anuradalila di jero bilik sora, lantaran bakal meyakin waktu anuradalila nalikan nilai pandai surat sorana. Pemayah ngalipatnya ya, memang tadi saya lihat yang DPD cukup lebar, karena berbeda surat-surat DPD dengan DPRD Provinsi dan Kota, ini cukup lebar, nah kalau orang tidak tahu memang agak kesulitan, jadi itu bilik dengan surat suara, lebarnya lebih lebar surat suara yang DPD itu saya lihat barusan, dan ketika melipatnya memang agak susah, jadi kemungkinan lama di bilik suara itu melipat. Warga nu'aub di neta simulasi teh nyeta pemilih tetap. Dina nas-nasnya teka giatan teh dikokolakan ku KPUD Jawa Barat pikin ngukur, tepika mana antusiasme warga pikin nyoblos. Liantik itu pihak naboga karep nite nan teh nih sprak-perakan nyoblos, tepika mulutan sora, durasi pencoblosan tepika kasayagaan panitia. Al Gigi Fari, Bandung TV.